Kepada Bapak Boy BNPT, agar BNPT mengusulkan kepada pemerintah secara resmi melarang aliran Wahabi Salafi Khilafah HTI. Walaupun HTI secara resmi sudah dicabut izinya, tapi rekrutmen simpatisan masih berjalan. Mohon kepada Presiden Jokowi agar melakukan impress sebagai payung FKPT-FKPT yang di daerah Kugus Tugas-Kugus Tugas yang di daerah bukan hanya di pusat, bukan hanya di level elit, tapi bagaimana di kabupaten, kota, bahkan sampai ke daerah-daerah ini membutuh payung impress dari Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Perbincangan kali ini terkait dengan sebuah permasalahan yang dimunculkan oleh kelompok nadien. Kita tahu di Indonesia ini ada banyak ormas, memang yang terkenal itu ada tiga, ada empat ya yang terkenal itu. Di antaranya Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irshad. Jadi NU Muhammadiyah, Persis, Al-Irshad. Persis itu adalah Itihadul Islamiyah, Persatuan Islam. Kalau berbicara Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irshad, sudah pasti ada berbagai, ada sudah ada empat pendapat yang bisa berbeda. Kemudian ditambah lagi dengan kelompok Salafi. Ya, kelompok Salafi ini. Yang seringkali mendapatkan sorotan dari NU. Ya, kita sebut saja NU karena memang yang paling depan jadi imam anti-wahabi ini NU ya. Imam besarnya anti-wahabi di Indonesia ini NU gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu, tepatnya satu bulan yang lalu, kalau kita simak di video-video itu, seorang Kiai, mantan ketua PBNO, Syahid Akhil Shirad. Mungkin beliau sekarang penasihat apa saya nggak tahu ya. Oh, ada beberapa hal yang perlu kita simak, bagaimana membakar dan yaitu mengusulkan kepada pemerintah. Ya, mengusulkan kepada pemerintah. Bisa dikatakan bahwa sikap PBNO ini, tapi apakah dia mewakili NU atau tidak yang jelas, itu adalah sebuah statement toko NU. Statement toko NU. Statement orang mantan ketua NU, yang diusulkan secara langsung oleh mantan ketua NU ini melalui media. Melalui media. Dulu memang pernah ada usaha sebelum media itu, menggunakan media TV, menggunakan media Youtube. Memang pernah terjadi beberapa bulan yang lalu, LDNU berusaha mengajak PBNO, kalau LDNU itu kalau di Muhammadiyah sama dengan majelis-majelis itu. Nah, lembaga dakwah NU, itu majelis ya kalau di Muhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah juga ada namanya yang disebut dengan lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Ini lembaga dakwah NU. Yaitu Nadatul Ulama. Karena memang ini melibatkan NU, melibatkan Ormas. Kita terpaksa juga berbicara NU gitu. Apa keterpaksaan kita berbicara NU? Karena NU terlibat. Melibatkan NU. Nahdiyin. Melibatkan Nahdiyin. Melibatkan Ormas. Jika kita mencoba secara cerdas memahami empat organisasi yang sering galau di Indonesia ini ya. NU. Paling galau itu. Organisasi paling galau di Indonesia. Itu NU. Dan tidak malu-malunya mereka ini dengan sikapnya yang arogan. Menuduh orang lain arogan. Tapi kalau kita melihat da'e-da'enya sekelas Islah Barawi, Said Akil Syurat. Itu kan arogan tuh. Penyampaiannya arogan. Radikal. Jadi dia radikal juga cara berpikirnya gitu. Entah apa yang motifnya. Tadi saya katakan. Yaitu beberapa waktu yang lalu saya katakan. Ini mungkin saja berada di bawah noongan Ahbasi. Ahbasi ini adalah sebuah organisasi Islam yang sekopnya internasional memberikan biaya kepada seluruh anti-wahabi. Memberikan dana ya. Jadi bisa saja itu terjadi. Sebagaimana tuduhan mereka kepada salafi. Mereka ini juga mendapatkan dana. Cipratan dana dari Ahbasi. Kejahatan mereka ini luar biasa. Jadi memang yang dituju bagaimana menggambarkan wahabi sejelek-jeleknya kepada umat Islam dengan cara mereka. Jadi menggambarkan wahabi sejelek-jeleknya kepada umat Islam bahwa wahabi itu sesat. Menggambarkan sejelek-jeleknya wahabi kepada umat Islam bahwa wahabi itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian di satu sisi mereka mengunggul-unggulkan kelompoknya bahwa kelompoknya ini pemegang kunci surga. Wah hebat ya. Pemegang kunci surga. Siapa saja yang masuk melalui pintu mereka akan masuk surga. Ditawarkanlah berbagai macam solusi oleh NO ini melalui tokoh-tokohnya tadi. Solusi di dalam rangka memudahkan langkah-langkah politisnya itu harus menebas berbagai macam ormas yang tak sejalan dengan NO. Nanti ujung-ujungnya itu bisa melirik ke Muhammadiyah, ke Persis, Al-Irshatu. Ini sangat apa ya. Kita tahu bahwa NO itu pernah menjadi partai politik gitu. NO ini pernah menjadi partai politik. Sehingga sampai sekarang meskipun NO membebaskan dari dunia politik masih banyak sekali tokoh-tokoh yang bersosok politik. Dia sebagai seorang politisi bukan sebagai seorang ulama. Dia bermain api di NO itu. Bermain api tadi. Dia antara salah satunya menuduh gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai politisi. Padahal mereka lebih dari seorang politisi. Ini yang lucu kalau menurut saya. Jadi sangat lucu sekali apa yang disampaikan oleh mereka. Mereka ingin menampar orang lain padahal mereka tukang tampar. Mereka ingin menampar orang lain padahal mereka ini merasa selalu ditampar. Itu yang kalau kita cermati ya dari NO. Jadi NO ini memang kalau dilihat situsnya itu aduh situsnya memang ngajak perang. Situs resminya paling mendapat sorotan paling mendapat sorotan itu adalah tadi itu paling mendapat sorotan adalah Wahabi. Situs resminya. Mereka kalau dengan si A berbagai macam cara dipakai untuk pendekatannya itu. Karena memang cipratan dana dari si A barangkali sangat besar ya. Barangkali tidak menuruh. Barangkali Barangkali di sana ada jawabnya. Barangkali Mengapaku di sana terjadi bencana Mungkin Allah mulai bosan melihat tingkah kita. Kalau nasid seperti ini tidak apa-apa ya. Yang dilarang musik. Itu intinya ya. Apa yang dilakukan oleh Syahid Akhil Syirat mengusulkan berbagai rasa kegalauannya itu kepada pemerintah mendesak pemerintah tapi saran saya kepada pemerintah pemerintah jangan bunuh diri. Pemerintah itu kan banyak orang-orang cerdasnya. Bandingkan saja siapa sebenarnya yang lebih radikal dengan orang yang suka membubarkan pengajian. Siapa sebenarnya yang suka mengadu domba. Nah coba selama beberapa dekade Indonesia ya mulai dari jamannya Pak Harto jamannya jamannya Pak Harto terus jamannya Habibi jamannya Gusdur jamannya Megawati jamannya SBY Islam di Indonesia ini damai-damai saja mengapa kemudian setelah jamannya Jokowi ini ada kecenderungan oleh suatu kelompok memaksakan kendaknya kepada Presiden supaya paham-paham yang tak sesuai dengan mereka ini disuruh basmi artinya agar dikubur gitu ini apa maksudnya ini gitu ini sangat politis perjuangan politik mereka kita tahu bahwa di jaman tahun 1955 NO itu pernah menjadi partai politik jadi mereka masih bermimpi sebagai partai politik ya bermimpi sebagai partai politik itulah sebabnya sampai sekarang gagasan-gagasannya persaingannya bersifat politis bukan lagi masalah paham bukan lagi masalah paham kalau kalau kita melakukan pelacakan terhadap terhadap apa setiap pendapat-pendapat yang dilontarkan tidak lagi merupakan paham apalagi kalau berbicara Idrus Ramli misalnya itu sampai mengumandankan perang mengumandankan kebencian perang dan sebagainya menyerukan perang kepada umat islam agar memerangi wahabi seolah-olah wahabi itu orang kafir dan membunuh wahabi mendapat pahala menurut Idrus Ramli itu sangat luar biasa jadi polisi itu juga harus bergerak memahami kata-kata ancaman seperti ini ini parah sudah pak polisi parah banget karena mengumandankan membakar massa untuk perang dan sebagainya ini sudah tidak islami sama sekali hanya karena gara-gara pendapat kalah di dalam memberikan pengaruh kemudian ngamuk tidak jelas jadi mereka ini ngamuk tidak jelas gara-gara paham mereka tidak mampu menghadapi paham padahal kalau kita lihat yaitu seluruh cyber army ini ngamuk saya lihat di madura itu cyber army yang dari madura cyber army yang dari banyuangi cyber army yang banyak banyak mereka ini tak bisa terima tapi cuman mereka saja yang ngamuk ada lagi youtube ada lagi petua kiai mereka itu ada beberapa lagi yang tidak begitu terkenal dia ngamuk itu semuanya tidak ilmiah memang pakai kitab tapi kitabnya tidak paham apa yang dimaksud oleh orang lain tidak paham hanya kitabnya sendiri yang paham dan dia pun sering memotong-motong kalimat kalau kita lihat memang bukan army yang hebat karena mereka ini bukan pasukan yang hebat pasukan tempur yang hebat di internet mereka itu rata-rata cuma ingin yaitu sok di internet di media internet ingin sok saja padahal dari sisi ilmu tidak ada apa-apanya barangkali ini yang kita perhatikan mudah-mudahan pemerintah lebih cermat pemerintah itu lebih cerdas menghadapi kelompok-kelompok yang suka mengadu domba kita prihatin jadi bahaya latin itu bukan hanya BKI sekarang bahaya latin bisa muncul dari siapa saja latin ini tidak harus berkendaraan komunis lagi sekarang latin bisa berkendaraan agama paham dan sebagainya kalau sudah latinisme ini terjadi pada setiap orang bisa saja menjadi korban dari latinisme ini barangkali dari saya Zulkarnain ilmaduri subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa'alaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh